versi Bandung versi Bandung versi Bandung rame ya Selamat datang kembali berikutnya juga Tribuners di versi update bersama saya dan langsung mati dan tentunya seri seorang badan yang akan menemani kamu dengan tinggi informasi terupdate tentang versi Bandung langsung masuk ke berita pertama ada apa nih Kak Rizwan nah tentunya ini yang ditunggu-tunggu juga oleh Tribuners dan juga Boboto ya yang kemarin ini pasti Bandung mengadakan latihan pertama kali ya yang sebelumnya juga kemarin sudah diliburkan selama dua hari yaitu di lapangan pustik bom kota Cimahi pada minggu 5 Maret ya yang tentunya ini merupakan fokus untuk latihan antara pertandingan versi Bandung melawan versi Kediri yang nanti akan dilangsungkan pada 8 Maret ya atau tempatnya hari Rabu di Stadion Pakansari Bogor pukul 3 sore nah tentunya juga untuk menu latihannya sendiri ini menurut Louis Mila ya saat memimpin ini sesi latihan ya hampir melahap juga setiap latihan atau tentunya menu latihan tersebut ini seperti misalkan penguasaan bola dan juga peningkatan kualitas bertahan dan juga menyerang nah tentunya juga ini untuk pelatih Louis Mila pun juga berharap nanti pertandingan melawan versi Kediri ini akan berjalan dengan lancar ya dan tentunya juga versi Bandung akan kembali juara nah ini akan menjadi pertandingan ke pekan ke-29 ya setelah pekan ke-28 nya ditunda seperti kita ketahui melawan versi Jakarta jadi versi Bandung skip langsung menghadapi versi Kediri hari Rabu nanti ya apapun itu semoga hasilnya yang terbaik ya ataupun kita mungkin udah-udah sedikit banget kemungkinannya untuk jadi juara nggak apa-apa yang kita pengen nonton versi Bandung bertanding semaksimal mungkin mati-matian dalam 8 laga final nanti ya semangat rumus ini dia berita kedua ada apa nih Ray selanjutnya nih ada kabar dari pekan lalu ada dua pelatih kita saya yang ulang tahun yaitu ada pelatih kipar Louis Zinopasos dan juga pelatih fisik yaitu Carlos Rodriguez nah kalau HPD kalau Louis Zinopasos langtoni waktu hari Jumat sama 3 kalau misalnya kalau sudah digesong toni hari Minggu kemarin tanggal 5 nah sedikit fakta-fakta nih soal Louis Zinopasos dan juga Carlos Rodriguez kalau Louis Zinopasos udah bergabung bersama versi Bandung sejak 9 Oktober 2020 lalu dia sudah berpengalaman sebelumnya juga menjadi pelatih kipar di Borneo FC dan sebelum akhirnya bergabung bersama versi Bandung nah Louis Zinopasos terkenal sebagai kipar yang tegas tetapi juga selalu memotivasi anak-anak didiknya untuk bisa menampilkan yang terbaik di lapangan nih kalau misalnya kalian cek-cek nih suka cek-cek Instagramnya Louis Zinopasos biasanya dia nge-post tuh kalau misalnya anak-anaknya gantihan saya mau dikasih kata-kata memotivasi jadi salah satu keeper ya ekstra untuk pelatih yang bisa membuat motivasi anak-anaknya jadi tinggi ya makanya nggak heran mengakhirkan keeper-keeper terbaik seperti Tegupaku Alam ada Fitrul Dwi Rustapa ada Reki terus juga ada Mada Wirawan dan belakangan ada juga Satrio Azhar yang eh ibadah Satrio Azhar yang yang tidak didaftarkan sebenarnya di Liga 1 tapi selalu ikut berlatih bersama Persib Bandung senior dan juga terbaru ada Mario Fabio Londok yang baru bergabung bersama Louis Zinopasos nah selain itu ada Carlos Rodriguez kalau Carlos Rodriguez kita tahu ya dia datang ke Persib Bandung jadi rombongannya Louis Mia dan ya bergabung bersama Persib Bandung sejak 7 September 2022 lalu bersama Louis Mia dan juga Manuel Kaskayana nah sebelumnya Carlos Rodriguez ini memiliki lisensi Federasi Sepak Bola Royal Madrid dengan latar belakang pendidikan sarjana olahraga dan pendidikan latihan fisik di Universitas Madrid Wow dan juga ia juga merupakan seorang magister magister sepakbola dengan konsentrasi latihan fisik dan pemulihan cedera Wow juga pernah menjabat sebagai Direktur Akademi CID Guadala Raja di Meksiko pada 2020 sebelumnya pada 2015-2016 ia juga pernah bekerja sebagai pelatihan fisik di Akademi Atletico Madrid Wow dan menangani dan menangani pemulihan cedera pemain jadi ini pengalamannya bukan main-main ya dua pelati ini enggak mungkin kalau misalnya yang masuk Persib Bandung pelatihan nggak mungkin ini pengalamannya Universitas Madrid pernah ada di Atletico Madrid juga terus juga Luizino Paso seperti di Borneo FC jadi emang kualitasnya sudah tidak usah dipertanyakan oh udah nggak diraih lagi deh Iya selamat ya selamat ulang tahun untuk Carl Stradigas dan juga Luizino Paso semoga yang terbaik semoga semakin menjadi pelatih yang bisa membawakan suasana latihan semangat bagi para anak-anaknya sehat terus rezekinya lancar terus dan semakin betah deh pokoknya di Persib Bandung lagi ingin selanjutnya berita terakhir ada apa nih nggak ada kabar apa Kak Reson ini berita yang terakhir ini masih berkaitan juga ya tentang kompetensi Liga satu musim depan ya yang ternyata ini akan berubah format tiring ya Nah tentunya juga ini salah satunya mengenai pembatasan pemain naturalisasi bagi setiap klub ya Nah hal tersebut pun juga dibahas dalam kegiatan Sarasehan sepakbol Indonesia yang digelar oleh PSSI di Surabaya beberapa hari yang lalu ternyata ya Nah dalam acara tersebut pun pula ini mayoritas suara memilih untuk membatasi ya kuota pemain naturalisasi bagi setiap tim ternyata nah menanggapi hal tersebut juga ini menurut Direktur Persib Bandung yaitu Teddy Cahyono mengatakan bahwa mayoritas klub yang menghadiri acara Sarasehan PSSI tersebut telah sepakat ya ternyata untuk membatasi kuota pemain naturalisasi kayak gitu Nah bahkan juga kesepakatan tersebut ini berbunyi bahwa setiap tim ini hanya dapat memiliki pemain naturalisasi maksimal hanya dua pemain saja ternyata Nah apabila regulasi tersebut ini ditetapkan pada musim depan ya ini maka Persib klub harus melepas salah satu pemainnya nih Ray ya dan juga tribuners bahkan juga ini untuk Maung Bandung sendiri di musim ini juga diperkuat dengan adanya tiga pemain baru atau tiga pemain naturalisasi yaitu seperti Ezra Walian terus makhluk juga sama Victor Igbo Nevo Nah karena mayoritas klub setuju dengan adanya perubahan format tersebut ini Persib Bandung juga akan cari solusi yang tepat ini bagaimana kedepannya nanti ternyata ya Nah ternyata juga ini selain mengubah format penggunaan atau pemain naturalisasi tersebut ini kompetensi Liga 1 musim depan juga ini rencananya akan mengubah regulasi pemain asing ternyata ya seperti yang sudah disepakati dalam acara Sarasehan Indonesia tersebut bahwa mayoritas tim telah sepakat untuk mengubah kuota penggunaan dan pemain asing menjadi lima pemain nah oh ya berkaitan berkaitan sebelum tadi tentang ini dulu ya yang pemain naturalisasi itu juga ditanggapi oleh dua pemain naturalisasi Indonesia itu ada Mark Lock dan juga Mark Lock Persib Bandung dan juga Stefan Lili Pali pemain Borneo FC keduanya sama-sama buka suara di media sosial mereka ya kalau Mark Lock ada di Twitter katanya kami WNI dan semua WNI seharusnya memiliki hak yang sama sementara pemain Borneo FC itu ada Stefan Lili Pali dia post di Instagram storynya nih katanya kalau main untuk timas kita orang Indonesia tapi saat main di Liga kita naturalisasi jadi mereka mungkin kecewa ya karena seperti kita ketahui setelah mendapatkan naturalisasi kan mereka statusnya sudah sebagai warga negara Indonesia tapi ternyata emang Liga pengennya diatur nih seberapa banyak pemain naturalisasi yang bisa bermain di sana nah berkaitan dengan tadi yang perubahan format penambahan pemain kuota pemain asing ya itu juga di konfirmasi oleh Teddy Syohyono yang mengatakan bahwa jumlah pemain asing di setiap klub akan memberikan dampak positif bagi setiap tim karena selain menambah sengitnya kompetisi penambahan kuota pemain asing juga akan menyesuaikan regulasi ketika salah satu tim lolos untuk tampil di level Asia sehingga tim tersebut dapat memanfaatkan regulasi tersebut karena sudah digunakan sebelumnya di kompetisi domestik nah saat ini saat yang berlangsung saat ini kuota pemain asing itu adalah tiga pemain termasuk salah satu tiga pemain asing dan plus satu pemain asing Asia jadi empat pemain nah kalau nanti akan ada empat plus satu oke jadi empat plus satu itu adalah empat pemain asing termasuk yang di dalamnya pemain asing Asia dan satunya lagi plus satunya itu adalah pemain asing ASEAN jadi yang ada di kawasan Asia Tenggara harus ikut juga ada disitu dan menurut Teddy Cahyono ke format ini format empat plus satu di klub asing ini eh di klub asing di klub di setiap klub ini itu mengikuti regulasi yang ada di AFC katanya seperti itu dan jika kita menurut Teddy Cahyono jika kita mengikuti regulasi tersebut maka kita sudah setara nih regulasinya dengan klub-klub lain yang ada di Asia jadi kesimpulannya dari perbincangan panjang tadi adalah pertama Persib Bandung yang berpengaruh sama Persib Bandung yaitu pertama tentang naturalisasi karena kita ada tiga ya tadi ada Victor Ingbu Nevo, ada Mark Locke, dan juga ada Ezra Walian mau nggak mau Persib Bandung harus memikirkan gimana caranya untuk bisa menyesuaikan apakah salah satunya akan out, akan haturnuhun, kita nggak tahu kedepannya atau bos Teddy punya strategi lain dan selain itu juga ada penambahan kuota pemain ASEAN bagi Persib Bandung saat ini pemain Persib Bandung yang asing ada Shiro Alves, ada David Da Silva, ada Nick Wippers dan juga Daisuke Sato, Daisuke Sato ini yang mengisi pemain ASEAN ASEAN berarti Persib Bandung bisa menambah satu lagi pemain yang dari Asia karena kalau Daisuke Sato kan emang kebangsaannya Filipina ya dia udah ASEAN sebenarnya, nah satu lagi bisa untuk mencari pemain ASEAN atau ASEAN mau dari Korea atau dari mana-mana, kayak gitu itu intinya dari keputusan sara-sara yang bisa berpengaruh ya sama Persib Bandung seperti itu nah pokoknya juga mudah-mudahan dengan adanya perubahan tersebut juga akan semakin menambah Semarak juga ya, pasapak bola Indonesia juga akan semakin beragam juga dan intinya tetap untuk Persib pun juga mau itu ada penambahan atau pengurangan juga tetap menjadi salah satu pasapak bola yang tentunya diandalkan oleh para bobotoh iya dan semoga apapun nanti keputusannya karena pasti mungkin ada fansnya Ezra, fansnya Victor, ada fansnya Mark Lok apapun keputusannya nanti semoga bisa menghasilkan yang terbaik ya buat Persib Bandung kalau pun ada penambahan pemain asing-Asian nanti lainnya juga semoga bisa menambah kekuatan yang lebih baik ya buat Persib Bandung apapun itu keputusannya harus kita dukung ya semangat terus ya Persib Bandung Tribuners, itu dia tadi 3 informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini ya jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabar.id, tribuncirabon.com, dan juga tribunpriangan.com jangan lupa juga untuk like, komen, juga subscribe YouTube channel kami di Tribun Jabar Video kalau gitu, selesai Ramadan saya Rina Tukwati, pamit menurut diri untuk hari ini terima kasih, sampai jumpa di Persib Update selanjutnya bye bye Persib Bandung 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 Persib Bandung